La la la, la 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 la, la 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 Ini kantor kok sepi amat, pada kemana ya? Apa jangan-jangan pada makan siang kali ya? Bud, Bud, Budi? Oh, Pak Emon, ada apa-apa panggil saya? Ya, kamu mau kemana, Bud? Kok kayaknya buru-buru amat? Oh, enggak, Pak. Ini saya mau ke kantor KPK. Ke kantor KPK? Ngapain kamu kesana? Ini, Pak, rencana mau ambil formulir buat lapor gratifikasi. Loh, emang siapa yang terima gratifikasi? Saya, Pak, kemarin ada salah satu pengusaha yang mengajukan izin usaha. Tapi saya tolak karena tidak memenuhi persyaratan. Terus, dia kasih uang ke saya 100 juta dan minta supaya izinnya bisa keluar. Oh, gitu. Jadi sekarang kamu mau melaporkan gratifikasi itu ke KPK gitu? Oke. Iya, Pak, biar aman. Sebetulnya kemarin itu saya juga udah nggak mau terima. Tapi pengusaha itu tetap meninggalkan amplopnya di meja saya. Jadi sekarang lebih baik saya laporkan saja ke sekalian ke KPK. Oh, bagus kalau gitu, bud. Keputusan kamu udah tepat. Kita sebagai PNS harus menjaga integritas kita. Jangan cuma karena uang kita menguntungkan diri kita sendiri. Dan jangan juga nanti masyarakat yang jadi korban gara-gara izin yang kita keluarkan masyarakat jadi dirukikan. Iya, Pak. Lagian, selain berdosa aturannya kan sudah jelas. Apalagi kita sebagai PNS. juga penjelanggaran negara harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat kita. Iya, bud. Emang kita itu harus kuat-kuat iman sekarang. Apalagi yang menyangkut izin lingkungan. Kita harus benar-benar amanah menjalankan tugas kita. Kalau enggak, bahaya, bud. Bisa-bisa urusannya penjara. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita istikomah ya, Pak. Dalam menjalankan tugas kita. Amin. Oh, iya, bud. Soal formulir laporan gratifikasi itu, kamu nggak usah ke kantor KPK. Cukup kamu unduh aja lewat situs KPK aja. Di situ sudah ada kok formulirnya. Jadi kamu nggak usah capek-capek ke sana. Oh, gitu ya, Pak. Baru tahu saya. Ya sudah, saya unduh aja deh biar nggak usah ke sana. Terima kasih, Waimun. Udah dikasih tahu nih. Iya, sama-sama, bud. Oh, iya. Terus, udah tahu kan cara isi formulirnya? Belum sih. Coba nanti saya lihat formulirnya kayak apa sih. Ah, gampang tuh. Kamu lihat aja panduannya di Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi. Nah, di situ udah tercantum. Apa aja yang harus diisi buat dipomulir itu? Oh, gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak Emon. Untung ketemu Pak Emon. Jadi saya ngerti cara lapor gratifikasinya. Iya, sama-sama, bud. Oh, iya. Nanti kalau formulirnya sudah diisi, kamu kirim aja ke email pelaporan KPK. Kalau nggak salah itu emailnya pelaporan.gratifikasi.nkpk.go.id Atau bisa juga melalui post itu dengan alamatnya itu Gedung KPK Jalan HR Rasional Site C1 Kuningan, Jakarta. Itu kode postnya itu 12920. Gimana, bud? Kira-kira ada yang kamu mau tanyakan lagi, nggak? Oh, nggak, Pak Emon. Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih, ya, Pak. Sudah dibantu. Oh, ya sudah. Kalau sudah jelas, saya mau ke toilet dulu, ya. Oh, iya, Pak. Kalau gitu, saya juga mau ke ruangan lagi, ya, Pak. Oke, bud. Oh, iya. Kalau ada yang belum jelas, nanti kamu ke ruangan saya aja. Biar saya bantu. Siap, Pak Emon. Terima kasih, Pak Emon. Sudah dibantu. Iya, sama-sama, bud. Yang penting, kamu nggak usah sungkan-sungkan. Kalau perlu bantuan, datang aja ke ruangan saya. Oke, siap, bos. Um, temних. Eminute. Oke. Terima kasih.